Halo kawan-kawan, Bapak, Ibu, teman-teman di mana berada khususnya yang hendak mengikuti tes wawancara dan kali ini tayangannya seputar itu prediksi pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan pada proses wawancara kemudian aspek penilaian apa saja yang akan dilakukan penilaian sekali lagi saya menyampaikan bahwa saya bukan bagian dari pihak yang melakukan rekrutmen juga bukan bagian dari pihak yang melakukan tes wawancara saya berbagi ini supaya teman-teman punya referensi punya gambaran wawancaranya itu seputar apa dan ini saya ambil dari cerita teman-teman pada tahun 2021 dan teman-teman yang mengikuti proses sebelum-sebelumnya nah saya punya harapan teman-teman yang betul-betul ingin bekerja dan memang betul punya pengalaman di bidang pembangunan atau pemberdayaan semoga ini menjadi referensi karena mungkin kawan-kawan yang selama ini belum pernah punya pengalaman menjadi atau mengikuti proses seleksi-seleksi semacam ini akan gugup juga kan gitu nah selanjutnya perlu kawan-kawan dan teman-teman ketahui bahwa wawancara kerja adalah bagian terpenting ketika seseorang akan memasuki dunia kerja tidak terkecuali pendaming desa wawancara itu merupakan sarana dari perusahaan dalam hal ini kementerian desa BPSDM ya untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari calon karyawan yaitu tentang kepribadian latar belakang pendidikan kemudian jam terbang pengalaman kapasitas bekerja dan lain-lain yang diperlukan diketahui oleh pemberi kerja bagi calon karyawan wawancara berarti kesempatan untuk mempromosikan diri berkas lamaran dan persyaratan yang dibawa oleh pelamar atau yang ditunjukkan pelamar akan dikaji lebih lanjut dalam wawancara kerja untuk validasi kebenarannya proses ini tentu saja tidak dapat berlangsung lama atau sebentar tes wawancara kerja umumnya itu proses final untuk pengambilan keputusan apakah kawan-kawan akan diterima atau tidak namun bukan soal waktu yang menentukan berhasil atau tidaknya wawancara melainkan pemahaman bapak ibu kawan-kawan tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pewawancara dan jawaban-jawaban yang bapak ibu kawan-kawan sajikan itu yang menjadi kunci bukan lamanya waktu pertanyaan bukan banyaknya pertanyaan melainkan pemahaman kawan-kawan atas pertanyaan dan jawaban-jawaban yang tepat nah indikatornya berdasarkan pengalaman tahun 2021 dari teman-teman yang mengikuti proses seleksi dan tahun-tahun sebelumnya itu indikator utamanya itu tentang kesesuaian dokumen identitas perlu diingat bahwa kawan-kawan pertama kali mengikuti proses seleksi itu menyampaikan data diri berupa identitas diri baik berupa bukti fisiknya KTP maupun surat keterangan domisili waktu melakukan pendaftaran itu akan dicek akan diminta untuk menunjukkan mungkin di zoom ya nanti kawan-kawan diminta untuk menunjukkan KTP dan ijazahnya di kamera terlihat jelas namanya fotonya dan dicocokkan dengan gambar bapak ibu kawan-kawan di kamera nah saya punya saran agar kawan-kawan ketika ditanya tentang hal itu maka jelaskan sama persis dengan dokumen yang ada gunakan bahasa bagu dan secukupnya tampilkan sikap tenang dan fokus pada pertanyaan wawancara karena begini nanti kalau ditemukan misalnya identitas kawan-kawan bapak ibu tidak sama dengan apa yang bapak ibu isikan pada saat pendaftaran maka potensinya kawan-kawan akan langsung dinyatakan google dan ini menjadi penting karena identitas kawan-kawan berupa KTP dan ijazah ini kunci awal kawan-kawan bisa melakukan pendaftaran kemudian yang kedua yaitu tentang pengalaman kerja sebelumnya kawan-kawan bisa jadi besok pagi waktu mau melakukan wawancara atau saat kawan-kawan menghadapi wawancara pertanyaannya adalah seputar pengalaman kerja apakah betul kawan-kawan itu mempunyai pengalaman kerja sebagaimana dicatatkan di dalam waktu pendaftaran yang pertama kali maka saran saya itu jelaskanlah pengalaman kerja yang sama dengan yang ditulis waktu mendaftar atau yang tertulis di dalam bentuk CV jelaskan tentang urusan yang dikerjakan kapan mulainya kemudian apa ureannya pekerjaan yang bapak ibu kerjakan sebelumnya kemudian pertanyaan yang kedua yang ketiga yaitu tentang pengalaman berorganisasi ini kaitannya dengan hubungan sosial kemasyarakatan kawan-kawan mungkin akan dimintai bagaimana kawan-kawan berinteraksi selama ini dalam kehidupan bermasyarakat maka saran saya jelaskan pengalaman bapak ibu kawan-kawan dalam hal berorganisasi yang sama dengan yang bapak ibu tulis waktu mendaftar jelaskan urusannya tentang apa topoksinya apa saja ruang lingkupnya dikerjakan apa saja gunakan bahasa yang bagus jelas ceritakan dengan runtut karena pewawancara kalau misalnya nanti dia memandang bahwa cerita yang kawan-kawan sampaikan itu tidak sesuai dengan esensi dari kelembagaan organisasi atau kelembagaan kerja yang bapak ibu kawan akan sebutkan maka itu akan terbaca bahwa pengalaman kawan-kawan itu rekayasa itu yang harus kawan-kawan pahami kemudian yang keempat itu penilaian sikap dan kepribadian nah mungkin kawan-kawan tidak berpikirkan besok dilakukan melalui zoom maka yang tampil hanya akan mukanya tapi kawan-kawan juga harus mempersiapkan diri bisa jadi kawan-kawan itu disuruh untuk menunjukkan sepenuhnya bapak ibu kondisi bapak ibu dalam hal berpakaian kemudian dalam hal memakai celana maaf dalam berpakaian dari atas sampai bawah maksudnya bisa jadi kawan-kawan nanti diminta untuk berdiri di hadapan kamera zoom untuk melihat kepribadian dan sikapnya maka saya rasa itu persiapkanlah pilihan sikap positif kemudian menghargai terhadap proses pewawancara kemudian sikap serius dalam mengikuti proses reaksi bapak ibu besok pagi walaupun melalui zoom berpakaiannya tetap rapi sopan ya tidak mengenakan kaos oblong apalagi misalnya hanya pakai kaos dalam itu nanti pasti penilaian sikapnya akan turun kemudian pertanyaan yang kelima itu diantara indikatornya itu kawan-kawan akan diuji kemampuan penalaran pertanyaan dan jawaban apakah sinkron apakah korelasi atau justru beda antara yang diharapkan dalam pertanyaan dengan jawaban yang kawan-kawan sasikan nah saran saya jawablah dengan kata-kata dan kalimat yang jelas mudah dipahami runtut mengembangkan jawaban itu boleh kemudian bagaimana kawan-kawan mengawali serta mengakhiri menjawab pertanyaan itu juga menjadi bagian penting dalam penilaian kemudian indikator yang keenam itu komitmen dan dedikasi pada pekerjaan nah yakinkan bapak ibu itu berkomitmen dalam akan menjalankan pekerjaan jika diterima sanggup bekerja total dan jam kerja yang tinggi itu menjadi apresiasi khusus bagi setiap pewawancara kawan-kawan akan ditanya misalnya apakah kawan-kawan bersedia bekerja lebih dari 8 jam per 24 jam apakah kawan-kawan akan mengeluh kalau ada pekerjaan tambahan itu bisa jadi akan ditanyakan kemudian yang ketujuh itu kawan-kawan akan ditanya kemungkinannya adalah tentang wawasan undang-undang desa pengetahuan pengetahuan tentang undang-undang desa maka saya sarankan kawan-kawan membaca undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 ini banyak sekali ya di google di tayangan saya sebelumnya mungkin beberapa bulan yang lalu juga menyajikan tentang undang-undang desa silakan saja dicari nanti silakan dibaca nanti mungkin kawan-kawan akan ditanya apa itu tentang desa kemudian apa itu tentang hak asal-usul desa apa itu tentang musawarah desa apa itu tentang dana desa apa pengertiannya musren bank desa apa perbedaan bum desa dan bum desa bersama bagaimana cara membuat peraturan di desa apa peraturan tertinggi di desa mungkin pertanyaan-pertanyaannya takkan muncul maka saya sarankan bapak ibu membaca undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 kemudian yang nomor delapan itu awasan tentang pendampingan dan arah pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa bisa jadi kawan-kawan besok ditanya tentang apa perbedaan antara desa pembangun dengan pembangun desa apa bedanya pembangunan top down dan ke bawah ke atas atau kawan-kawan mungkin akan ditanya tentang siapa saja yang diundang di dalam usawarah desa dan bisa jadi kawan-kawan ditanya yang paling sering mengapa kawan-kawan ini mendaftar menjadi pendamping desa apa alasannya apa tujuannya mendaftar pendamping desa itu bisa jadi muncul maka sarankan saya kawan-kawan membaca permendesa nomor 3 tahun 2015 dan permendesa nomor 21 tahun 2020 kemudian yang nomor 9 yaitu wawasan tentang bekerja secara kelompok dan pembagian tugas karena dalam profesi pendampingan desa itu ada istilahnya kerja tim tidak bisa bekerja sendiri-sendiri nanti di atas pendamping lokal desa ada pendamping desa di atas pendamping desa secara berjenjang ada tenaga ahli di atas dan itu kawan-kawan akan ditanya bagaimana wawasan kawan-kawan tentang kebersediaan menjalani tugas secara kelompok nah kawan-kawan bisa menyusun sebuah narasi sebelum pelaksanaan wawancara tentang bagaimana sikap menjalani tugas dari atasan bagaimana kawan-kawan akan menyelesaikan sebuah kondisi yang dianggap sebuah masalah bagaimana kawan-kawan menganalisis tentang kebutuhan kerja tim kemudian bisa jadi kawan-kawan diminta untuk menjelaskan bagaimana mengatasi sebuah kendala jika kerja tim itu ada friksi-friksi ada masalah yang kurang harmonis itu bisa jadi akan ditanyakan kepada kawan-kawan nah aspek penilaiannya ini kawan-kawan yang tidak boleh anggap ringan anggap enteng yang pertama itu pernyataan kesanggupan menyediakan waktu secara penuh jadi setiap pemberi kerja itu akan bertanya kepada calon penerima kerja itu apakah dia mau bekerja secara maksimal dan secara totality itu pasti di setiap pemberi kerja akan bertanya itu proses wawancar kemudian yang kedua itu pernyataan tentang komitmen dan motivasi kerja aspek yang dinilai yang ketiga itu wawasan mengenai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan desa misalnya peraturan menteri desa peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan keuangan desa tentang peraturan musyawarah desa dan lain sebagainya kemudian yang keempat yaitu kapasitas managerial kapasitas managerial itu mungkin kawan-kawan akan dimintai sebuah pendapat tentang sebuah ungkapan-ungkapan atau misalnya kawan-kawan akan diuji pengalaman managerial misalnya pernah menjadi ketua sebuah lembaga atau menjadi pengurus sebuah lembaga mungkin kawan-kawan akan ditanya bagaimana kawan-kawan mengelola kepengurusan mengelola kegiatan mengelola program kerja kemudian yang kelima yaitu aspek penilainya kemampuan leadership kemudian leadership itu kawan-kawan mungkin akan diminta kembali menyebutkan pengalaman organisasi yang pernah diikuti mungkin di depan sudah ditanyakan tapi akan ditanyakan berulang di belakang apakah jawabannya konsisten atau tidak jawabannya berubah atau tidak kawan-kawan akan ditanya lagi misalnya bagaimana kawan-kawan membangun kerjasama dengan anggota tim lain bagaimana kawan-kawan membangun kemampuan menyelesaikan masalah saya kira itu yang perlu kawan-kawan perhatikan di dalam proses mengikuti wawancara yaitu tentang kesesuaian dokumen ini yang paling penting karena ketika dokumen kawan-kawan tidak sesuai maka dianggap gugur atau dianggap pemalsuan kemudian pengalaman kerja sebelumnya pengalaman berorganisasi kemudian penilaian sikap dan kepribadian kemampuan penalahan pertanyaan dan jawaban komitmen dan dedikasi pada pekerjaan kesedihan bekerja keras yang tegun wawasan tentang undang-undang desa wawasan tentang pendamingan dan arah pembangunan serta pembedaan masyarakat desa kemudian wawasan tentang bekerja secara kelompok dan pembagian tugas aspek yang dinilai pernyataan kesenggupan menyediakan waktu secara penuh pernyataan komitmen dan motivasi kerja kemudian tiga wawasan mengenai undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 serta peraturan lainnya kemudian kapasitas manajerial yang kelima yaitu kemampuan leadership terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak tayangan-tayangan di channel dunia desa semoga bermanfaat sekali lagi saya sampaikan bahwa saya bukan bagian orang yang melakukan recruitment atau bagian pihak yang melakukan tugas recruitment saya hanya membagi pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang pernah mengikuti proses seleksi di tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya ini saya berbagi semoga kawan-kawan yang sungguh-sungguh ingin bekerja yang ingin sungguh-sungguh mendapatkan pekerjaan dalam pengabdian sebagai pendamping desa pendamping lokal desa saya berdoa semoga kawan-kawan diberikan kelancaran terima kasih yang sudah menyimak tayangan-tayangan ini